Intro Diduga lakukan KDRT terhadap Lesti Kejora, Rizky Bilar terancam 5 tahun kejara. Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Polda Metro Jaya menyebutkan artis Mohamad Rizky alias Rizky Bilar terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun akibat dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya. Ancaman hukuman diterapkan terhadap terlapor Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 5 tahun penjara. Kata Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombespon Endra Zulpan. Zulpan mengatakan ada beberapa jenis kekerasan dalam rumah tangga antara lain kekerasan fisik, seksual, psikologis hingga penelantaran. Sedangkan kekerasan fisik kembali terbagi dalam 3 jenis yakni yang menyebabkan luka ringan, luka berat dan menyebabkan kematian. Perbuatan ada 3 bentuk yang pertama disebabkan luka sakit seperti di alami Lesti. Ancaman hukumannya maksimal 5 tahun penjara dengan denda maksimal 15 juta rupiah ujarnya. Zulpan mengatakan kekerasan yang dialami Lesti Kejora terjadi pada 28 September 2022 pukul 1.51 WIB dini hari di rumah keduanya di Cilandak, Jakarta Selatan. Saudara Muhammad Rizki ini melakukan kekerasan fisik, terlapor berusaha menderong dan membanting korban ke kasur dan mencekik leher korban sehingga jatuh ke lantai. Hal tersebut dilakukan berulang-ulang kata Zulpan. KDRT tersebut kembali terulang pada pukul 9.47 saat itu Rizki menarik tangan korban ke arah kamar mandi, kemudian membanting korban ke lantai dan dilakukan berulang kali. Atas kejadian tersebut, Lesti kemudian melaporkan kejadian itu kepada Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi juga meminta Lesti untuk melakukan visum untuk melengkapi laporannya. Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa dua saksi yang menyaksikan kejadian dari KDRT tersebut, yakni satu asisten rumah tangga Lesti serta satu karyawan di perusahaan milik Lesti dan Rizki. Zulpan mengatakan langkah selanjutnya dari kepolisian adalah menjadwalkan pemanggilan terhadap Rizki Bilar. Nanti dijadwalkan segera, tutur Endra Zulpan. Nanti dijadwalkan Rizki Bilar. Kepulisi Lesti Bilar berdiri sangat terpukul dengan permasalahan yang dialahginya. Usai melakukan suaminya Rizki Bilar kepolisi, Lesti pun tidak tahu menjalani perawatan di Masa 1. Mantan pengacara dari Lesti Bilar mengatakan ibu satu anak tersebut sedang diluat di rumah sakit untuk memulihkan kesehatan. Lesti Bilar diketahui di rumah sakit untuk menjadwalkan Jakarta. Lesti Bilar berdiri dari kondisi dari Lesti Bilar. Sandi Ahrifki mengatakan gelimbusan menjadwalkan kondisi kesehatan ibu jauh. Dia sedang istirahat kata Sandi Ahrifki. Kasus bukaan KBRT sendiri satulis dan dilakukan oleh kena kepolisian. Sejauh ini, penduduk kepolisian telah melakukan pemeriksaan awal terkait dengan laporan Lesti Bilar itu. Ini dilakukan pemeriksaan awal dan minta kesungan korban untuk menguatkan laporan. Tentu kalau tidak memasukkan kepolisiannya kondisi KBRT. Ini juga berencana untuk menjadwalkan Lesti Bilar yang juga mengalami tiga bidana KBRT yang dilakukan oleh Lesti Bilar. Kasus yang diadakan oleh Lesti Bilar ini diperlambingi Lesti Bilar yang pernah dikatakan oleh umpun lelada Kistar. Seminu lelada Kistar melipasukkan Lesti Bilar tidak melakukan tiga bidana KBRT. Bisa berbiar, lelada Kistar dan kemampingan Lesti Bilar ini tidak memukul. Data umpun lelada Kistar berdapat waktu lalu. Jika benar tindakan lelada Kistar itu dilakukan, Lesti Bilar tidak pernah berhadapan dengan omisi. Bilar juga harus berhadapan dengan saya, tegas inul darat Kistar. Alami KBRT jadi dicukik hingga dibenting, Lesti beberkan sikap asli Bilar. Kabar tak menyenangkan datang dari pasangan rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Rizky Bilar dilaporkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT kepada Lesti Kejora. Dalam beriburan pihak kepolisian, aksi kasar Rizky Bilar dilakukan berulang kali. Berawal dari korban Lesti ini mengetahui suaminya, Rizky Bilar ini selingkuh di belakang Rizky Bilar. Emosi karena Lesti ini meminta diperlengkan saja ke orang tuanya. Sehingga berlakukan KDRT seperti yang dilaporkan. Papar Kapitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulfan dalam keterangannya. Terlapor mencikik lahir korban hingga jatuh ke lantai dan dilakukan berulang-ulang. Terlapor menarik tangan korban ke kamar mandi dan mematih korban ke lantai dan berulang kembali. Sambungnya, kejadian tersebut membuat publik kembali mengulik kisah lama kehidupan rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar. Salah satunya pria pengakuan Lesti Kejora terkait sifat temperamental. Si kakak itu orang yang gedebak-gedebuk kalau kesel, selalu itu juga dia langsung marah tapi cuma sebentar. Cerita Lesti dikutip dari Youtube Baim Paula. Jadi kalau mau ngomong itu harus hati-hati, ingin nyakitin orang apa enggak kalau dedek sampein maksudnya gitu sambungnya. Pernyataan Lesti sikap impramental tersebut juga pernah diakui oleh Rizky Bilar. Rizky Bilar mengatakan bahwa dirinya sering sumbu pendek hingga membutuhkan sikap tenang Lesti Kejora. Aku orangnya kadang meredak-ledak dan gampang panikkan nanggapin sesuatu. Makanya aku kadang betul sosok yang penenang, dedek itu memenuhi yang aku butuhkan. Mungkas Bilar diputip dari tayangan video Instagram yang beredar di media sosial. Sementara itu hingga saat ini masih belum ada klarifikasi lebih jauh dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!